Selam, jadi sekarang kita melakukan penyelidikan terhadap tersangka pencabulannya tiga orang kemarin. Jadi dari hasil penyelidikan kita, tersangka ini ada di sebuah rumah, dia sedang bersembunyi. Jadi nanti kita fokusnya memang di depan saja, di depan saja. Tapi tadi kita lihat di depan itu rame orang, ya kan? Rame orang, orang yang di depan itu harus bisa cepat kita monitor apakah dia ada di situ atau tidak, ya kan? Dua orang mengamankan di situ supaya situasi kondusif, dua orang nanti menggedor pintu, menggedor pintu keluar. Karena dari belakang itu tidak ada, tidak ada pintu untuk lari, tidak ada. Cuma hanya dari depan saja, di belakang itu tembok, ya kan? Misalkan, yang penting kondusif saja, tidak usah menggunakan penjahatan, tidak usah lah. Ya kan, mudah-mudahan dia nanti mau kita kasih pengertian, mau ikut sama kita. Ya, oke? Itu saja ya. Ada kira-kira? Zul, saran? Ya. Ada kira-kira, kan? Itu saja. Ya, kan? Itu saja kok menurut saya. Jadi di depan itu ramai orang, nih. Memang kita jalan pelan saja. Ini taman kan? Yang penting rumah yang pertama. Oke? Ya? Siap gerak. Mengawal tugas kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan cepat gerak. Berdoa selesai. Itu saja lah. 육an Mana yang penuh, kamu. Mana yang penuh, kamu. Suara layak. Telefon manjak. Tujuan panjang menang dewan. Mana yang penuh, kamu. Telefon manjak. Yang mana? Mana kamera. B faces-in, aku punya temen kembaran einfach. Mana aku punya tangan. Kita ambili mudah. Apa yang aku punya sembilan nge Mhm. ini ini kita kusik dipasang kusih ini 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 Ya, jadi pada hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, kita dari tim opsional, Vosek Siak Hulu, telah berhasil mengamankan satu tersangka pencabulan. Yang mana kemarin ada laporan di Vosek Siak Hulu, ada perkara pencabulan terhadap tiga orang anak yang dilakukan oleh tersangka dengan ISLP. Jadi kita lakukan penyelidikan, kemudian kita dapat informasi bahwa tersangka ini sedang berada di rumah keluarganya di Duri. Kemudian tadi baru saja pukul 03.00 kita berhasil mengamankan tersangka yang lagi berada di rumah tersebut. Ya, selanjutnya tersangka ini akan kita bawa ke Vosek Siak Hulu untuk kita proses dan kita lakukan penyelidikan.